Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua ternyata ada sembilan jenis tanaman yang berfungsi menjadi penarik rezeki menurut primbon jika di rumah kamu ada tanaman yang dimaksud maka itu akan menjadi penarik rezeki bagi rumah kamu dalam primbon jawa merekomendasikan sembilan tanaman itu harus ada di rumah kamu agar rezeki yang datang itu lancar karena sembilan tanaman tersebut mampu menarik energi positif dalam hal kerezekian salah satunya adalah energi positif yang dihasilkan beberapa tanaman yang sering kamu jumpai di halaman rumah namun sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe nya karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini terima kasih tanaman bunga matahari menurut primbon tanaman hias bunga matahari merupakan tanaman pembawa keberuntungan selain itu tanaman hias bunga matahari sangat mudah didapatkan dan bisa ditanam pada bagian halaman rumah tanaman hias bunga matahari dapat menarik energi positif sehingga dapat dikatakan sebagai tanaman penarik rezeki jika kamu termasuk orang yang sangat seret rezeki atau merasa hidup miskin maka bisa mencoba keberuntungan dengan menanam tanaman hias bunga matahari bunga seri rezeki bunga seri rezeki merupakan tanaman hias yang dapat membawa keberuntungan dan rezeki sesuai dengan namanya secara psikologis tanaman hias ini sudah membawa dampak positif tak hanya itu tanaman hias bunga rezeki ini juga dipercaya dapat membawa kedamaian dalam keluarga maka tak heran jika tanaman hias ini termasuk bunga adalah yang pembawa keberuntungan dan rezeki bunga teratai menurut primbon tanaman hias yang hidup di air merupakan simbol daripada ketenangan dan keharmonisan dengan timbulnya energi positif dari tanaman hias bunga teratai maka dapat menarik rezeki agar masuk ke dalam rumah orang yang menanam bunga tersebut bunga lidah mertua bunga lidah mertua adalah tanaman hias berdaun yang sangat indah selain itu tanaman hias ini dapat membersihkan udara dari karbon dioksida menurut primbon tanaman tanaman hias daun ini ketika diletakkan di dalam ruangan maka ruangan tersebut akan bersih dan oksigen akan bagus selain itu tanaman hias lidah mertua juga dapat kamu tanam pada bagian halaman rumah dengan begitu energi yang ditimbulkan dari tanaman hias lidah mertua akan menjadi semakin bagus sehingga dapat membawa keberuntungan dan rezeki bagi yang menanamnya bunga anggrek bunga anggrek adalah tanaman hias yang memiliki keindahan tersendiri jika ditanam di halaman rumah dengan menanam tanaman hias ini membuat pikiran dan hati pemiliknya menjadi tenang maka tidak heran ketika hati dan pikiran senang energi yang datang menjadi energi positif menurut primbon dengan pikiran yang positif maka secara langsung keberuntungan dan rezeki akan mudah datang kepada pemiliknya bunga sedap malam menurut primbon bunga sedap tengah malam merupakan tanaman hias bunga yang memiliki aroma sedap pada waktu malam hari tanaman hias tersebut juga identik dengan ketika seseorang bangun pada waktu tengah malam kemudian bersuci atau bermunajat kepada sang pencipta alam semesta maka energi yang ditimbulkan dari bunga sedap malam akan menentramkan hati dengan begitu secara alami energi positif tersebut akan membawa keberuntungan dan rezeki yang berlimpah bambu air atau bambu hoki tanaman hias daun bambu hoki mampu membawa energi energi positif karena sifatnya yang lentur selain itu dalam primbon bambu air atau bambu hoki juga mampu menangkal energi negatif maka tidak heran jenis tanaman hias ini dapat membawa keberuntungan dan rezeki bunga melati bunga melati bisa menangkal energi-energi negatif tanaman hias bunga melati juga mampu menghasilkan energi positif yang sangat luar biasa memiliki aroma yang harum membuat tanaman hias ini bisa memberikan efek ketenangan serta ketentraman di dalam rumah tangga sehingga keharmonisan rumah tangga akan terjalin dalam kebahagiaan serta ketentraman pun akan terwujud secara otomatis ketika keadaan rumah tangga terasa adem ayam tentrem maka rezeki dan keberuntungan akan mudah datang bunga mawar tanaman hias bunga mawar memiliki banyak duri menurut primbon duri dari tanaman mawar bisa membawa energi positif maka tak heran jika tanaman hias ini akan sangat bagus bila ditanam di depan rumah dengan begitu energi positif yang dimiliki tanaman hias bunga ini bisa membawa keberuntungan dan menarik rezeki nah itulah sedikit pembahasan tentang beberapa tanaman bunga yang yang dipercayai mampu menarik rezeki keberuntungan dan kebahagiaan bagi sang penanam semoga video ini bisa bermanfaat berguna untuk kamu jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia namun untuk selalu diingat untuk selalu bijak dalam menerima setiap informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 selamat menikmati